Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GoVlogyDV Di content outdoor gear review kali ini Di Solo Moto Camping kali ini Saya akan mereview lagi What's in my bag Apa yang ada, yang apa yang saya bawa Pada saat Solo Moto Camping kali ini Dengan Honda C125 Hunter Cup Ya beberapa ada gear outdoor Ya atau peralatan yang baru ya Yang saya bawa pada saat Solo Moto Camping kali ini Yang ada di motor juga Dan ya sebagian ada beberapa Peralatan camping yang baru dan yang lama juga Ya saya mulai aja dari yang Ya saya mulai aja reviewnya apa yang ada di motor dulu ya Jadi di review yang di motor ini saya akan jelasin Ya paling cuma tas-tas ada beberapa tas baru yang Baru kali ini saya perkenalkan Dan ini pada saat saya pertama kali datang ke campsite Gunung Puntang ini Dan selanjutnya saya akan menjelaskan peralatan camping yang ada di depan saya ini Seperti ada meja ya, table Hanging rack dan yang ada di teras ini ya Di luarnya tenda ini Setelah saya jelasin apa yang ada di luar di teras tenda ini Selanjutnya saya akan jelasin apa yang ada di dalam inner mess Jadi ini setup di motor CT125 saya yang terbaru ya Di sini ada tiga bag atau ada tiga tas yang saya pakai di motor CT125 ini Yang paling depan yang ada di stang ini Ini ada dari brand Aiger ya Ini yang ride and cam Ini apa ya Semacam tas Ini kalau gak salah kapasitas sekitar 3 liter atau 5 liter gitu ya Kapasitasnya saya bisa nyimpanin sini tuh buat Ini apa namanya Buat peralatan GoPro ya Kamera, tas-tas Baterai-baterai gitu Acessoriesnya disini Disini juga bisa buat HP gitu ya GPS gitu Dan ini bener-bener Emang diperuntukkan buat CT125 sih Dan motor lain juga bisa sih Pakai Handle bag Dari Aiger ini ya Untuk tasnya saya pakai dari Daytona juga Yang Handle Begins Yang saddle bag ya Ini size-size 10 liter Ini cocok banget juga Jadi pas banget buat Keperluan camping Waktu camping kali ini Saya membawa Saddle bag Dan Cam seat bag Dari brand Daytona Handle Begins Ini yang cam seat bagnya Size-nya 65 liter Plus pouch Untungan saku-saku yang ada di luarnya Tasnya itu sekitar 12 liter Jadi total 77 liter ya Buat yang ada di tas ini semua Yang di saddle bagnya ini Yang hijau kaki ini Ini size-nya 10 liter Jadi total yang di belakangnya ini Ada sekitar 87 liter aneh ya Yang tas yang handle bag ini Ya sekitar 3 atau 5 liter Jadi itu aja Saya bawa bag atau tas Yang saya bawa Buat Membawa Perlatan camping kali ini Ini bener-bener sangat worth it Banget ya Bidiketnya 125 Terus ada tambahan ya Daytona net gitu Cargo net Ini saya buat Nyimpan Di luarnya itu Tripod ya Biar gampang Keluar masuknya Dan ngikat tinggal dibuka aja Ini bagian Hubnya Ini saya letakin Di atasnya ini Daytona Handle Begins Eh Saya letakin Atasnya ini Tenda ya Ada brand Bandok Bandok Solo Best Selanjutnya saya akan jelasin Apa yang ada di Dalam tenda ini dulu Semula dari yang di luar tenda Di luar tenda Semula dari yang ada Di table-nya ini ya Table-nya ini saya pakai Dari brand GSI Outdoors Yang Table Large Selanjutnya Di kompornya Ini saya pakai Dari brand Soto Soto ST310MT Yang Black Edition Ini Jadi brand Uniflame Uniflame Toaster Pan ya Toaster pan Maksudnya Ini buat Toast roti Dan ya Daging juga Bisa ya Barbecue gitu Selanjutnya ini Ada kompor Dari brand Snopic Snopic Giga Power Stoof Dengan kanisternya Yang Gas Odie ya Gas Odie ini Berarti brand Snopic Juga yang 100 gram Ini gas CB-nya 100 gram Ini Cattle Ini gejah Dari brand Snopic Snopic Gejah number one Ini Selesa sekitar 900 ml Kalau gak salah Kalau gak salah Selanjutnya Ini gelas Ini gelas Favorit saya Dari brand Snopic Snopic Titanium 450 Ini mug Beto gelas 450 ml Ini saiznya Kalau Sumpitnya Ini gak ada brand Selanjutnya Saya akan jelasin Yang Ini ya Kursinya Disini Kursinya Saya pake Dari brand Helinox Nah ini Helinox Groundchair Ini kursi favorit Saya juga Buat solo Buat tenda Solo Ini cocok banget Kursi ini Ringan juga Beratnya kurang lebih Sekitar 600 gram Itu Ultralight lah ya Dan enak juga Ergonomis Desainnya Saya suka banget Selanjutnya Saya jelasin Yang ada disana ya Oh ya Saya lupa Ini yang Lighternya Saya pake Dari brand Soto Soto Lighter Ini juga Salah satu Lighter favorit saya Selanjutnya Yang disini Ada hanging rack Yang ngerik Saya pake Dari brand Fly Flygo Ini saya Gantungin Ada tongs Brand JC Outdoors Ini ada Sierra Cup Dari brand Cenopik Titanium Sierra Cup Titanium Ini ada Tranggia Mestin Dalamnya Ada sendok Seperti itu lah Ada tranggia Spoon Dan Soto Titanium Sport Selanjutnya Ini ada Water bottle Ini dari brand Knock Ini saiznya Satu liter Vesica Vesica Collipsible Botol Dan yang ini Adalah Knock Water Container Knock Vecto Ini yang saiznya 2 liter Jadi saya selalu Bawa Dua ini Buat Menyimpan Air Air mineral Dan saya Juga Bawa Ininya Water Vector Ini dari brand Sawyer Dan yang kuning Ini Knock Juga Buat Gantungin Si Vecto Ini Di Dahan Di pohon Atau Di Stang Motor Saya Kemarin Ini saya Dari Ini Frying Pan Chinese Frying Pan Dari Brand Uniflame Tapi Ini Nggak Jadi Saya Pakai Karena Tadi Malam Saya Nggak Jadi Masak Di Takibi Gitu Ya Selanjutnya Ini Ada Stanley 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 Hot Cooked Botol Stanley Classic Botol Ini Saya 1 liter Ini Saya Buat Nyimpan Es Batu Dan Awet Sampai Seharian Full Ini Masih Utuh Es Mencair Dikit Gitu Termasuk Awet Bisa Bertahan Mungkin Bisa Bertahan Dua Harian Selanjutnya Ini Ada Thermos Thermos Cooler Bag Ini Favorit Saya Juga Ini Saiznya 5 liter Ini Harus Masukin Icebox Seperti Ini Biar Di Dalam Tetap Dingin Kalau Nggak Ada Icebox Sama Boong Ini Icebox Ini Dijual Terpisah Juga Ini Buat Menyimpan Frozen Food Minuman Kaleng Minuman Botol Saya Disini Semua Pisaunya Saya Pakai Dari Brand Mora Knife Yang Companion Selanjutnya Udah Semua Ya Selanjutnya Saya Bahas Yang Di Oh Ini Tiki Big Grill Tapi Malum Nggak Jadi Saya Pakai Udah Semua Yang Saya Bahas Di Teras Atau Di Luar Tenda Selanjutnya Di Dalam Atau Di Inernya Di Inernya Saya Akan Jelasin Mulai Dari Stripping Bag Seperti Biasa Saya Pakai Dari Brand Big Agnes Ini Yang Big Agnes Enkemen 15 Degree 15 Derajat Ini Size Ini Regular Cok Ini Enak Juga Nyaman Awet Dan Pillow Air Pillow Saya Pakai Dari Brand Big Agnes Ini Ringan Juga Compact Dan Matrasnya Atau Matras Foam Saya Pakai Dari Brand Thermarez Ini The best Matras Empuk Ngaman Saya Favorit Saya Selalu Saya Bawa Selalu Kalau Motocamping Itu Bungkus Tenda Dan Kursi Dan Kalau Ini Aksesoris Kamera Ini Powerbank Powerbank Saya Bawa Tiga Ada Gold Zero Penter 70 Dan Gold Zero Serpa 100 Dan Ini Vipan Cadangan Selanjutnya Kalau Lampu Lampu Yang Paling Penting Lampu Saya Lumayan Bawa Banyak Ini Ada Gold Zero Gold Zero Lighthouse Mini Gold Zero Saya Bawa Banyak Ya Ini Gold Zero Micro Class Yang Charge Ini Gold Zero Micro Class Juga Ini Ada Yuko Yang Terbaru Yuko Lesi Dan Yang Ini Gold Zero Crash Light Untuk Gold Zero Saya Bawa Empat Lesi Satu Dan Headlamp Satu Ini Dari Brand Pezel Jadi Yang LED Ini Ada Lima Yang Lampu Dan Satu Lagi Ini Yang Unique Ini Baru Saya Bawa Ini Dari Brand Yuko Yuko Candle Lantern Ya Ini Saya Hanya Testing Dan Sangat Dokumen Juga Klasik Look Itu Ada Perjaketan Jadi Kalau Musim Hujan Bawa Baju Ganti Satu Cerana Dalam Cerana Panjang Paling Ini Jas Hujan Atau Jacket Mountain Jacket Saya Bawa Yang Anti Air Yang Waterproof Selanjutnya Ini Ada Don Jacket Dan Cerananya Juga Jacket Bulang Gitu Biar Kalau Biasa Kalau Masih Hujan Musim Hujan Gitu Karena Suka Dingin Daerah Gunung Gitu Daerah Yang Tinggi Jadi Worth it Banget Bawa Dua Ini Jadi Sekian Selanjutnya Saya Kan Bahas Tendanya Tendanya Seperti Saya Pake Biasanya Dari Brand Bandok Bandok Solo Base Ini Buat Solo Buat Satu Orang Tapi Kalau Mau Berdua Bisa Di Teras Yang Ada Footprint Dari Bandok Juga Atau Clown Seat Dan Tendanya Ini Bandok Solo Base Seperti Ini Modelnya Sebelum Sudah Saya Pernah Bahas Sudah Pernah Review Di Video Saat Saya Motocamping Dengan Honda CRF 250 Rally Jadi Seperti Ini Modelnya Keren Ini Lumayan Buat Jadi Tup Kalau Hujan Tapi Pinggir Kalau Hujannya Lebat Masih Bisa Masuk Alternatif Pilihannya Paling Beli Bandok Solo Base EX Ada Satu Lagi Tapi Lebih Maha Harganya Jadi Itu Penantuan Camping Yang Saya Bawa Pada Saat Solo Motocamping Kali Ini Di Watch In My Bag Outdoor Gear Review Sekian Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Telah Menonton